Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Naswa sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami terima kasih langkah pertama kita siapkan panci di atas kompor selanjutnya kita masukkan 200 gram atau 13 sendok makan gula pasir kemudian gulanya ini kita masak sampai berubah menjadi karamel ya kemudian setelah gulanya sudah mulai berbuih dan berubah warna seperti ini selanjutnya kita masukkan 300 ml air panas kita masukkan airnya secara bertahap sedikit demi sedikit agar gula karamelnya tidak meletup-letup lalu kita aduk agar gula karamelnya ini larut dan tercampur merata dengan air setelah sudah tercampur merata dan mendidih seperti ini selanjutnya kita matikan api kompor dan tunggu hingga gula karamelnya ini dingin setelah gula karamelnya sudah dingin kemudian kita siapkan wadah selanjutnya kita masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres ya jadi mengundung atau cembung seperti ini selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda selanjutnya kita tuang gula karamelnya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk tuang gula karamelnya ini sampai habis ya setelah gula karamel sudah habis aduk adonannya ini sampai tercampur merata dan tidak ada tepung yang masih bergerindil setelah adonannya sudah tercampur merata kemudian kita tambahkan 4 sendok makan atau setara 1 saset susu kental manis 30 ml minyak goreng lalu aduk kembali sampai tercampur merata setelah semua bahan sudah tercampur semua selanjutnya adonannya ini kita sisihkan sebentar kemudian kita siapkan cetakan disini aku menggunakan cetakan dengan diameter 5 cm ya selanjutnya cetakannya ini kita olesi merata dengan minyak goreng tipis-tipis saja setelah sudah selesai kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan menuangnya cukup sepertiga cetakan saja ya bun karena nanti kuenya akan mengembang tinggi setelah sudah selesai kita tuang kemudian kita masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita didihkan kukus adonan selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serpet bersih agar air kukusannya tidak menetes pada kue setelah 15 menit kita kukus kue bolu sakuranya sudah matang kemudian kita angkat lalu kita lanjutkan mengukus sampai adonannya ini habis nah ini kue yang sudah matang ya bun selanjutnya kita keluarkan kue dari dalam cetakan nah ini dia hasilnya cantik banget ya bun untuk satu resep di atas ini menghasilkan 25 pis kue bolu sakura nah ini ya bun kuenya empuk dan kempus-kempus banget resepnya ini mudah murah hasilnya pun sangat enak cocok banget ya buat temen minum teh atau kopi resep ini juga bisa banget ya untuk ide jualan kalian di rumah semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai selesai semua selesai selamat menikmati